Sait target suasembada gula lantas bagaimana upaya untuk mencapai target tersebut serta bagaimana kinerja bisnis perkebunan dan hasil transformasi yang dilakukan di BUMN Perkebunan Tanah Air. Untuk membahasnya sudah hadir di Studio C&B Indonesia, Direktur Utama Holding Perkebunan PT PN3, Mohamad Abdul Ghani. Pak Ghani, apa kabar? Selamat pagi. Selamat datang di Studio C&B Indonesia. Dari undang. Baik Pak Ghani, kita melihat 2024 ini memang penuh dengan tantangan baik dari domestik dan juga global. Tapi hingga semester 1-2024, Bapak menilai bagaimana kinerja operasional dan juga keuangan dari PT PN pada paruh pertama. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita bicara di dunia perkebunan, bicara hari ini, pasti harus bicara sebelumnya. Karena perkebunan ada take time. Dari kita menanam tanaman sampai panen untuk kelapasit berpuluh waktu 3 tahun. Jadi transformasi PT PN ini kita didukung sepenuhnya oleh Kementerian BUMN. Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Pak Menteri, Pak Wamen. Karena 4 tahun yang lalu ketika itu PT PN sakit dibantu oleh beliau melakukan transformasi. Kami diberi kesempatan seluar seharusnya melakukan perubahan. Dan hasilnya baru kita petik tahun 2021, 2023 dan tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Baik, secara signifikan mungkin ada pertumbuhan yang bisa disampaikan dibandingkan dengan 2023. Jadi untuk tahun 2023 dari sisi tentu kalau kami perkebunan yang sisi utama operasional. Operasional itu kunci dua. Satu efisiensi dan kedua produktivitas. Efisiensi dan produktivitas akhirnya tumbuh menjadi cost of production yang efisien. Efisiensi kita lakukan berbagai cara dari mulai digitalisasi, mekanisasi, kontrol tower terhadap cash dan sebagainya. Itu tahun ini cash cost kita itu turun jauh. Jadi cash cost itu biaya langsung untuk menghasilkan per kilo apakah itu CP, oat, gula, karet, teh itu turun. Karena kita melakukan efisiensi di segala aspek. Yang kedua produktivitas. Jadi tahun ini sampai dengan semester 1 sekitar 5% di atas tahun lalu. Padahal tahun lalu itu terjadi iklim yang keras, El Nino. Jadi secara mungkin di beberapa teman-teman perkebunan tahun ini ada penurunan dibandingkan produktivitas tahun lalu. Tapi PTP yang secara umum menaik. Itu karena cerita lama. Jadi 3 tahun yang lalu saya sudah perbaiki tata kolali perkebunan, pemubukan kita lakukan sesuai dengan rekomendasi. Jadi kalau cerita perkebunan tidak cerita sekuen 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Bapak, kita sangat mengapresiasi pertumbuhan ini. Tapi boleh Bapak ceritakan mungkin dari masing-masing komoditas yang mana yang pertumbuhannya paling signifikan? Tadi Bapak sempat sampaikan ada CPO, ada gula, ada karet. Yang mana yang kira-kira paling signifikan? Baik, jadi semua kita lakukan transformasi ya. Kami oleh Pak Menteri waktu itu diminta supaya fokus kepada 5 komoditi. Tadinya banyak bisnis kita. Kita nggak punya fokus, nggak ada stressing ya. Jadi kita ambil contoh lah kelapa sawit. Kami telah melakukan integrasi kelapa sawit itu tadinya di 10 perusahaan. Kami dulu memiliki anak perusahaan 13. Dari PTPN 1 di Aceh sampai PTPN 14 di Sulawesi. Sejak Desember tahun lalu, kita semua 14 PTPN itu sekarang diintegrasikan menjadi 3 subholding. Subholding sawit menangani kelapa sawit. Subholding palngkuh N4 itu menangani sawit. Itu dari 10 PTPN menjadi 1. Jadi yang tadi ada kolor masemen sekarang menjadi 1. Kemudian gula dari 36 pabrik gula yang tadinya 7 PTPN menjadi 1. Jadi kami sekarang lebih fokus. Ada subholding menangani sawit, ada subholding menangani tebu, dan subholding menangani perusahaan. Tentang kelapa sawit saya ingin ceritakan. PTPN ini disparitannya dulu tinggi. Antara yang di Sumatera Utara itu per hektare itu 6 ton. CPO itu di nasional ke palingan 3,5. Kita sudah 6 ton di Sumatera Utara, tapi yang di Lampung, Kalimantan, Sulawesi masih di bawah 3 ton lah. Dengan integrasi korporasi ini kita perbaiki, kita rehabilitasi yang di tempat-tempat yang masih potensinya rendah. Tentu ini akan menambah, meningkatkan produksi nasional. Jadi di kelapa sawit, di satu sisi kita menaikkan jumlah produksinya, di sisi lain kita melakukan efisiensi. Itu yang kita lakukan tadi cerita. Sehingga cash cost-nya turun, kemudian produksi naik. Baik, untuk gula dan karep seperti apa Pak? Untuk gula ini paling menarik. Jadi saya kalau cerita gula, saya betul-betul merasa gerget betul, merasa jengah betul. Jadi begini ceritanya, PT PEN itu memiliki 36 pabrik gula, kalau saat ini produsi kita sekitar hampir 800 ribu, 765 ribu tahun lalu, itu merupakan sekitar 35-40 persen nasional. Tahun ini insya Allah kita bisa naik di atas 20 persen, sekitar 900 ribu lebih, jadi tahun ini meningkat 100 persen. Nah khusus untuk gula itu, setelah kami melakukan analisis, kemudian pemetaan, urusan meningkatkan produksi gula itu mudah, relatif mudah. Kenapa relatif mudah? Tahun 1930, India, Belanda, Pulau Jawa itu luas tanaman tubuhnya itu hanya 192 ribu hektare. Produksinya 3 juta ton. Saat ini luas tanaman tubuh di Indonesia itu lebih dari 500, tapi produksinya nggak sampai 3 juta ton. Apa problemnya? Setelah kita pelajari, kita analisis, problemnya bukan di pabrik, bukan varitasnya kurang unggul, bukan. Problem di agronominya. Apa itu agronominya? Agronomi adalah bagaimana kita mengelola tanaman untuk menghasilkan produksi tingginya. Jadi problemnya itu di agronomi di mana petani sekarang, masa lalu ya, sekarang petani sudah semangatnya tinggi, terutama di Pulau Jawa. Bahwa petani ini selama ini tidak pernah meremajakan tebunya. 86 persen tebu petani itu, itu umurnya sudah 4 tahun ke atas. Bayangkan itu. 4 tahun ke atas. Jadi kalau di Pulau Jawa, di Jawa Timur sering mengatakan ratun lali. Ratun lali itu ratun yang lupa umurnya berapa. Kalau tanaman tubuh sudah bertahun-tahun tidak diremajakan, purusnya turun. Nah, kami sudah memilih program bagaimana dalam 3-4 tahun ke depan, kita mengembalikan bahwa tebu itu umur 1 tahun 25 persen, 2, 3, 4, itu masing-masing 28 persen. Kemudian tebu, mana tebu yang dipanen awal, panen tengah, panen awal itu ada syarat ketentuan. Ini kita kembalikan. Jadi kami sudah membangun satu infrastruktur organisasi yang nanti setiap hektare lahan petani mitra kami, itu ada satu petugas kami yang mengontrol dari mulai memilih varitasnya, memberikan kreditnya. Kita didukung, Pak. Di Kementerian BM itu ada program makmur, Pak. Program makmur itu mengikat antara perbankan yang ngasih kur, ada petrokemia, Gresik, Pupu Indonesia yang memberikan pupuk, ada asuransi dan ada off-taker, ada bulog, ada IDFood, ada PTPF. Jadi petani sekarang, kalau di Jawa Timur ditanyakan petani, petani sekarang senang betul dengan ekosistem itu. Saya hanya minta dukungan pemerintah, kalau nanti harga gula sudah mulai turun, pasti impor banjir. Kalau sekarang kita bisa bersaing. Jadi kami merencanakan dalam 3-4 tahun, produs petani naik sekarang dari 5 ton menjadi 8 ton. Ketika sudah 8 ton, Pak, itu setutur biaya produs petani turun dari sekarang 12 menjadi 6 ribu. Ketika sudah 6 ribu, maka harga jual eceran tertinggi nggak boleh seperti sekarang, zalim itu. Karena sekarang ibu-ibu kita membeli gula di atas 16-17 ribu, Pak. Nanti setelah tercapai produset 8 ton petani, itu kita harus turunkan harga gula mungkin cukup 14 ribu, 13 ribu. Tapi petani pendapatannya meningkat, karena produktivitasnya meningkat 50%, maka pendapatan dia bisa meningkat 30%. Jadi petaninya sejahtera, konsumennya bisa purchasing power-nya meningkat, itu bagus itu. Pemerataan kesejahteraan. Nah, ketika nanti sudah produset petani itu 8 ton, kita mampu bersaing dengan gula impor. Berapapun, kapanpun. Kuncinya di situ. Jadi perbaiki agronomi. Saya berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Kepala Badan Pangan Nasional, karena beliau paham betul bagaimana harga pembelian gulanya petani itu sudah memperhitungkan asek margin. Kami menjaga juga, ini kan perdagangannya bebas. Kami memaintain agar jangan sampai tebunya petani yang dalam bentuk gula itu dijual harga murah. Ketika harganya mulai turun, saya nggak jual milik PTPN, sehingga keseimbangan tercapai. Jadi, tahun ini harus jadi lesson learned untuk menjadikan kebijakan gula nasional. Kami hanya minta dukungan pemerintah, pertama nanti kalau harga gula sudah, sebelum kami kuat ya. Tapi kalau kami sudah kuat sama petani, jadi kemitraan petani dengan PTPN itu sesuatu yang mustahak. Baik. Tapi ini kan rencana 3 tahun ke depan Pak. Tapi seperti apa rencana dalam jangka pendek? Mungkin ada prosesnya yang Bapak bisa sampaikan dari tahun depan dan tahun depannya lagi. Apakah harga gula sudah bisa diturunkan sedikit-sedikit dari tahun-tahun tersebut? Ya. Jadi, apa yang kami lakukan, seperti kami ceritakan, isu pabrik nggak ada, Pak. Pabrik di Australia, pabrik di Brazil, umurnya 100 tahun juga masih bisa. Kami pabrik, saya dua minggu yang lalu, saya ke Jawa Timur, di Pasuruan, ada pabrik namanya pabrik Kedawung. Itu dibangun tahun 1842. Itu rembenan 9 bisa. Jadi, isu pabrik nggak ada. Saya boleh katakan isunya di agronomi, di tanamannya. Jadi, cerita pabrik tidak ada isu. Maka isu yang akan kita lakukan perbaikan kepada petani, kemitraan. Tadi, kita mulai sekarang, kebetulan kita didukung oleh pemerintah juga. Kita tidak boleh menafikan dukungan pemerintah, Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan. Sekarang ini untuk pagu kredit kur nggak ada lagi. Artinya dulu kalau seorang petani sudah mengambil kredit nilainya dalam 2-3 tahun udah 500 juta itu nggak boleh lagi mendapatkan subsidi bunga. Sekarang sudah diberikan. Artinya kita nggak ada kendala tetap perbankan. Jadi, kita sudah membangun ekosistem, Pak. Antara PTPN, perbankan Himbara, maupun perbankan swasta, maupun BUMD. Kita kerjasama dengan industri petrogimia, industri pupuk, kemudian ekosistem off-stackernya sudah ada blok, sudah ada IDFood, PTPN. Sangat cukup. Dan kita juga pedagang gula. Juga kita berkolaborasi lah, saling mengisi. Baik. Tadi Bapak sampaikan target hingga 3 tahun untuk menaikkan produksi hingga 8 ton. Tapi sebenarnya kebutuhan nasional ini berapa banyak, Pak? Begini, jadi kalau gula konsumsi itu hanya 3,3 juta. Jadi, kalau saya coba bertamsil. Kalau target 8 ton tercapai, kemudian luas kita sekitar 525 ribu hektare, 250 ribu, kalau kali 5 kan sudah berapa itu? Kan sudah 4 juta kan? 4 juta lebih kan? Iya kan? Artinya sudah cukup untuk konsumsi. Nah, isunya begini. Karena di kebutuhan gula ini, satu gula untuk konsumsi itu sekitar 12 kilo per kapita per tahun, jadi sekitar 300-an ya. Yang kedua adalah gula industri, hampir sama jumlahnya lah. Untuk gula industri memang perlu waktu karena ada perulasan luas. Saya hitung-hitung lah, kalau rata-rata gula industri katakanlah 3,5, gula konsumsi 3 jam 7 juta. Dalam waktu 5 tahun ke depan 7 juta kebutuhan gula, kalau 7 dibagi 8, kira-kira 900-1 juta hektare. Jadi, pemerintah perlu memperluas tanaman tebu yang sekarang 520-an menjadi 900-1 juta. Jadi perlu itu, jadi perlu tambahan luas. Baru di situ kita bicara masalah suasana bada gula dan bahkan kemungkinan juga kita bisa mengekspor. Saya ambil contoh ya, Mbak ya. Saya punya piloting di Jawa Timur, di kebun Jatiroto ya, di Lumajang. Tanaman tebu yang kami kontrol, kami kontrol 100% kebutuhan sarana kami. Tahu Mbak, produktivitas per hektare? 18 ton, Mbak, gula. 18 ton gula per hektare. Kalau sekarang itu pendapatan petani, kalau 18 gula, petani nanam tebu 18 gula, petani itu bisa untungnya 150 juta. Satu hektare? Luar biasa kan? Tentu ke depan kita, harga gula, saya selalu mengatakan sama teman-teman petani, kita nggak boleh menang sendiri dong. Ketika petani nanti bisa menaikkan produktivitas, maka harga gula harus turunkan. Itu supaya berkeadilan lah. Baik, tapi kita juga punya rencana untuk energi dengan gula atau biotanol. Kalau memang kita masih kurang konsumsi untuk di dalam negeri, bagaimana Bapak melihat konsumsi untuk energi? Jadi begini, ini ada dua bahan bakar nabati ya. Satu, kelapa sawit. Kelapa sawit sebenarnya kita punya potensi 100 itu bisa, ada hitung-hitungannya. Untuk gula, jadi di luar negeri beberapa negara seperti Brazil, India, Thailand, itu sekarang dia memiliki dua strategi untuk menjadikan tanaman tebu sebagai sumber etanol, bahan bakar, dan sebagai gula. Nah, jadi kalau secara tradisional, setiap pabrik gula itu menghasilkan tetes, sekitar 4%. Tetes itu bisa dijadikan etanol. Jadi 4 kilo tetes menjadi 1 liter etanol. Cuma kalau itu saja nggak cukup, karena etanol juga dipakai untuk industri makanan dan sebagainya. Maka kalau Indonesia mau katakanlah sebuah sembada etanol, kalau 100% katakanlah ya, kebutuhan kita itu etanol, kebutuhan bensin sekarang sekarang 35 juta kiloliter. Kalau itu mbak, kita harus membuka lagi hutan 7 juta kalau 100%, tapi kalau hanya E20 ya mungkin cukup 1 juta lagi. Jadi memang kalau pemerintah ingin membuka industri etanolnya untuk bahan bakar sebuah sembada, memang harus ada pembukaan lahan baru. Bisa konversi lahan yang ada. Karena sekarang aja ada sekitar 4 juta lahan petani karet yang itu nggak terurus mbak, karena harga karet jatuh. Mungkin bisa 1 juta dari situ. Kemudian di Meroke, kami sudah membuat piloting nanam tebu mbak di Meroke, sudah hampir 11 bulan. Cocok mbak. Kesimpulan ahli kami, kami kan punya pusat penelitian gula di Pasuruan. Kesimpulan para peneliti, lokasi di Meroke itu lebih bagus dari di Sumatera bagian selatan, tapi di bawah Jawa. Ya udah bagus lah. Cuma isunya nanti ada isu lain-lain lah. Isu lingkungan, isu sosial, isu visibility, itu kan bisa dimitigasi. Baik, artinya jika memang sesuai dengan yang bapak sampaikan, pembukaan lahannya juga sesuai dalam beberapa tahun ke depan. Apakah target pemerintah untuk suasembada gula ini menurut bapak cukup realisis di 2028? Kalau suasembada gula konsumsi, karena kebelan kami gini mbak, kami ini diberi mandat oleh pemerintah melalui Perpres 40-2023. Jadi kami dapat mandat bulan Juni tahun lalu oleh pemerintah, kita menjadi bagian dari backbone suasembada gula. Untuk gula konsumsi, saya hak kuli yakin bisa. Gula kuli cuma 3,3 juta ton. Kalau sekarang itu kurang 1 juta. Sangguplah kami dengan, karena kami kemitraan petani udah bagus sekali di Jawa Timur, saya yakin sanggup untuk gula konsumsi. Tapi kalau untuk gula industri, ini harus perlu penambahan luas. Tentu itu wilayah pemerintah barangkali lagi. Saya hanya bicara di lingkup yang menjadi portfolio saya, bekerja sama dengan petani untuk suasembada gula konsumsi. Insya Allah, 2028-2029. Insya Allah dapat.